Militer Suria melaporkan bahwa mereka berhasil menembak jatuh sejumlah rudal yang disebut milik Israel. Rudal-rudal itu menyasar sejumlah lokasi di Provinsi Homs, Suria pada Rabu 7 Februari 2024. Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa serangan rudal Israel menargetkan pos-pos militer Suria dan sebuah pangkalan udara di daerah tersebut. Hal itu senada dengan apa yang diungkap oleh sumber intelijen militer Suria. Sumber tersebut mengungkap bahwa serangan Israel menargetkan pangkalan udara Suirot dan beberapa lokasi di pinggiran kota Homs. Akibat serangan rudal Israel, sumber militer mengatakan adanya beberapa korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Selain itu, rudal-rudal tersebut juga membuat kerusakan pada properti sekitar. Ambulans-ambulans bergegas menuju lokasi serangan, di mana raruntuhan dan puing-puing bangunan berserakan di sebuah gedung yang terkena serangan. Israel telah meningkatkan serangannya terhadap target-target kelompok yang didukung Iran di Suria sejak 7 Oktober 2023 lalu. Militer Israel bahkan menghantam pertahanan udara tentara Suria dan beberapa pasukan Suria. Israel memang telah sejak lama melakukan serangan terhadap target-target yang terkait dengan Iran di Suria. Wilayah Suria pun kini telah dikuasai para pejual yang bersekutu dengan Iran, termasuk Izbihwa. Terima kasih telah menonton!